Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Saya Duita Swastianti dari Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia bersama-sama dengan Jones Victor Tuapetel, Pati Eropa Jati, Ius Hendra Waduluyensi Rashid, dan Perak Samosir akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dampak implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan judul kegiatan revitalisasi industri alat berat dengan program Link and Match Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mitra Kami adalah PT Komatsu Indonesia di mana skema kerja magangnya adalah sebagai berikut pada awalnya yaitu 2 bulan pertama mahasiswa kami ditempatkan di PT Komatsu Indonesia yang merupakan industri alat berat berskala multinasional dan bergerudukan di kantor pusat di Jepang. Mahasiswa kami dilakukan pendampingan agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan berstandar Jepang. Kemudian magang dilanjutkan 4 bulan berikutnya di tempat supplier atau vendor yaitu industri pemasok beberapa komponen ke PT Komatsu Indonesia. Selama 4 bulan mereka ditempatkan di beberapa supplier dari PT Komatsu Indonesia antara lain yang berlokasi di daerah Tegal yaitu PT Jabra Mandiri. Mereka diminta untuk mencari permasalahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Defect yang diperoleh selama Juni sampai Agustus 2021 itu cukup banyak yaitu sekitar 6 kasus yang terjadi selama periode Juni dan Agustus dan mereka pun mendapatkan defect yang terjadi pada proses painting selama periode Juni sampai Agustus 2021 kemudian sebanyak 6 kasus. Kemudian mereka diminta untuk melakukan improvement untuk masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah untuk masalah proses painting. Mereka melakukan perbaikan dari tahapan pelaksanaan painting dan melakukan pelatihan teknik painting guna memberi pengetahuan tambahan bagi operator. Di mana pengecahatan harus dilakukan dengan hati-hati dengan menggunakan teknologi yang sesuai. Dengan adanya pelatihan dan improvement diinginkan hasil yang didapatkan sesuai target dikarenakan mengalami perubahan dari segi efisiensi manajemen waktu dan cost painting. Sedangkan masalah pada proses welding itu diimprovement dengan cara memperbaiki terlebih dahulu mesin CNC cutting plasma sehingga bisa diperoleh lembaran dengan proses pemotongan yang baik sehingga proses welding pun dilakukan dengan baik pula. Setelah dilakukan improvement maka defect yang ditemukan itu terjadi pengurangan yang cukup signifikan yaitu 0%. Dengan peningkatan produksi untuk pemenuhan pemesanan dari PT Kongaksi Indonesia pertanggal 30 September 2021 maka sebanyak 372 produk yang dilakukan proses pengecahatan itu tidak ditemukan defect painting yang terjadi seperti sebelumnya atau dikatakan 0% defect painting. Adapun kegiatan penelitian atau riset ini dilakukan dengan menggunakan diagram alir sebagai berikut. Kondisi awal dan proses improvement ini sudah dilakukan dan sudah ada pembuatan video proses improvement. Selanjutnya yang kami lakukan adalah kunjungan ke lapangan untuk mengetahui apakah proses improvement dilakukan dan tetap berlanjut. kami pun akan membuat video untuk melihat kondisi setelah improvement. Kemudian kami menyusun beberapa pertanyaan untuk melakukan survei populasi di mana pertanyaan itu akan diberikan kepada mahasiswa yang ber-MPKM, mahasiswa seluruh program studi teknik mesin insisi teknologi Indonesia, kepada dosen dan kepada tenaga kependidikan serta mitra. Untuk pertanyaan kepada mahasiswa itu ditujukan dengan tujuan adalah satu, untuk mengetahui minat dari mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan MPKM. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui potensi dari mahasiswa mencari permasalahan yang ada di tempat magang. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa mencarikan solusi atas permasalahan industri yang dihadapi. Dan yang keempat itu adalah melihat kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi dan timbuk di dalam melaksanakan kerja praktek di pelapangan. Sedangkan untuk dosen, tujuan survei adalah untuk mengetahui konsistensi dari dosen pendamping terhadap kehadiran mereka, mendampingi mahasiswa kerja magang, dan untuk mengetahui kemampuan dosen memberikan pendampingan secara teknik kepada mahasiswa yang melaksanakan kerja magang. Sedangkan kepada teknik kependidikan, tenaga pendidikan, survei itu diberikan untuk mengetahui tingkat kualitas dari pelayanan administrasi terhadap mahasiswa kerja magang. Kemudian kami juga melakukan survei terhadap mitra dengan berupa testimoni yang diberikan dari para mitra. Hasil survei kemudian kami analisis dan akan diperoleh kesimpulannya. Keluaran yang diharapkan di sini itu adalah beberapa video hasil dari improvement, kemudian hasil evaluasi dan testimoni dari para mitra. Kemudian ada artikel yang merupakan draft yang dipublikasikan pada beberapa media masa dan beberapa jurnal nasional atau internasional yang pada akhirnya kami akan menyusun laporan akhir. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa ternyata peserta magang kami di PT Kosmatsu Indonesia pada akhirnya itu bisa direkrut menjadi engineering staff di Divisi Asian Development Center karena mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menangani dan mencarikan solusi terhadap permasalahan di industri. Kemudian kami juga melakukan evaluasi dari dosen pendamping dan ini adalah testimoni dari supplier PT Kosmatsu Indonesia. Jadi secara garis besar bahwa kerjasama, kerja magang ini sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak bagi mitra itu sendiri karena dapat merekrut secara langsung lulusan perguruan tinggi yang sekaligus sudah dapat diketahui kemampuan ataupun kualifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi industri. Demikian juga untuk perguruan tinggi itu mempunyai manfaat yang luar biasa menghasilkan lulusan yang unggul yang langsung bisa beradaptasi di lapangan pekerjaan. Demikian kira-kira metode pelaksanaan penelitian yang akan kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!